Hai teman-teman Bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia mengilahani 75 tahun Indonesia SDM unggul Indonesia disini adalah emosional ini dalam bahasa 2 tahun 19 itu berarti kita sudah mengilhami daripada namanya gotong royong nah teman-teman ini yang saya pernah katakan di dua bulan lalu mengawasnya pemuda itu harus memiliki cita rasa karya-harsa dan karya karena apa sebagai pemuda Indonesia kita harus semangat menelus wasilah daripada pendanggung kita mengadar itu dalam profesionalitas kita dipertarungkan di dunia Indonesia kita harus bekerja maksimal emosional kita dan juga kita mengadukkan spirit spirit kuat ini karena di spiritual kuat ini kita sebagai pangsa yang berbisa tidak hanya pangsa yang mononot bukan pangsa yang monakis bukan pangsa yang liberal dan juga pangsa yang berbisa tapi kita pangsa yang berbisa yang sering kumpul di karya sama jadi cita karya pangsa Indonesia dari sini kita mempunyai banyak agama banyak etis kita sudah menjaga ruang nah hari ini adalah kita mengadukkan fase di bahagian targetis yang namanya ini toleransi nah di Indonesia ini seperti yang dikatakan hari ini masih ada istri pangguan dan sebagainya kita sebagai pangsa yang berbisa bahwa arti utama dari bahagian prasa itu adalah toleransi ini pada hari itu kita harus tetap semangat karena kita membangun diri tidak hanya dengan hidup tapi kawan-kawan harus paham profesionalitas yang kita tahu adalah untuk kita ke depan bagaimana kita menuju ke terobosan-terobosan itu dan karena itu jelas yang cepat akan memanahkan yang lama inovasi ini penting kita bisa seperti negara maksudnya seperti Perancis, Inggris, Dutchland, kemudian Amerika tetapi disini kita bangun akan toleransi nah seperti yang saya katakan ini adalah nilai-nilai yang penting kita menerima nilai-nilai baru yang baik dan tidak meninggalkan nilai-nilai yang lama yang baik sebut kembali kita update cukup setidur ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih